Aktor Laga Iko Uwais dilaporkan ke Polores Metro Bekasi Kota atas dugaan kasus pengeroyokan terhadap seorang desainer interior. Pengeroyokan diduga terkait dengan penagihan pembayaran jasa desain interior. Aktor Laga Indonesia yang mendunia Iko Uwais kini harus berurusan dengan pihak berwajib. Iko diduga terlibat dalam kasus pengeroyokan terhadap seorang desainer interior di kawasan perumahan Sumarekon, Kota Bekasi. Suami penyanyi Audi item bersama seorang rekannya, bersama Firmansyah, dilaporkan oleh korban ke Polores Metro Bekasi Kota. Kejadian bermula ketika korban mengirimkan pesan singkat tagihan jasa desain interior untuk pembangunan rumah Iko Uwais di kawasan Cibubur yang belum dibayarkan. Namun pesan ini tidak kuncung dibalas hingga akhirnya korban dipanggil oleh Iko ke rumahnya. Di rumah, Aktor Laga inilah, korban dan Iko terjadi cekcok hingga berakhir dengan pengeroyokan. Persoalan batas waktu penelaksan sisa tagihan diduga menjadi pemicu terjadinya pengeroyokan. Ada cekcok yang ditimbulkan dari perdebatan, sodara Iko Uwais melakukan pembentulan. Itu laporan yang kita terima dari Polores Metro Bekasi Kota yang menangani kasus ini sudah menemukan pemeriksa terhadap korban, terhadap pemeriksa, saksi-saksi juga sudah diperiksa, dan dalam waktu dekat akan dijadwalkan pemanggilan terhadap sodara Iko Uwais. Rencananya hari ini Iko Uwais dan rekannya akan dipanggil untuk diperiksa terkait kasus dugaan pengeroyokan yang dilaporkan. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta.